Hanya 1 gol dari 11 tembakan, Aji perbaiki lini depan. Menguasai ball possession sekaligus mendapatkan banyak peluang, Persebaya hanya mencetak 1 gol saat menjamu Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo, tanggal 8 Juli tahun 2023, kondisi yang menjadi catatan serius pelatih Aji Santoso untuk perbaikan menuju laga-laga selanjutnya. Total ada 11 kali tembakan, 4 diantaranya on target, di lepaskan Persebaya, hanya 1 gol dari Bruno Moreira yang tercipta pada menit ke-44. Peluang lainnya terbuang karena eksekusi yang tidak maksimal, atau miskomunikasi para pemain di barisan depan. Yang jelas peluang cukup banyak, tetapi tidak berbuah menjadi gol, ini akan saya perbaiki ke depannya. Ada kombinasi 1-2 pada penalti box, yang terjadi pada Paulo Victor tadi, tetapi dribblingnya terlalu keras, ini bahan evaluasi untuk ke depannya, kata Aji saat konferensi pres. Kecewa kinerja wasit, Presiden Persebaya layangkan surat ke Komite Wasit PSSI. Presiden Persebaya, Azrul Ananda memiliki dua catatan di laga home pertama Persebaya, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo. Dua aspek yang menjadi catatan Azrul adalah kinerja wasit yang masih menjadi tanda tanya pada sebuah kalimat perubahan. Nyatanya kepemimpinan wasit di laga Persebaya melawan Barito Putra yang dipimpin Torik Al-Katiri masih ada kecurangan. Dikatakan Azrul usai pertandingan ia berkomunikasi dengan Erick Thohir selaku ketua PSSI dan juga ketua Komite Wasit akan kinerja wasit dan segera melakukan evaluasi. Saga sangat terima kasih Pak Erick sangat responsif, saya minta tolong untuk melakukan evaluasi wasit karena memang beberapa tim Liga 1 juga mengeluhkan, ungkap Azrul. Lebih lanjut dikatakan Azrul, memang kelemahan sepak bola Indonesia masih belum menggunakan far jadi potensi masalah tentu masih ada dan masih akan ada momen kekecewaan dan kecurigaan pada kinerja wasit. Perubahan ini bukan hanya untuk Persebaya tapi untuk semua sepak bola Indonesia, maka saya langsung layangkan surat untuk dilakukan evaluasi. Harapan kami di saat penting krusial seperti sekarang PSSI dan Liga Semangat Berbenah jangan sampai ada pengganggu di awal musim mumpung masih dua pekan, imbunya. Faktor kedua yang dikecewakan Azrul adalah permainan tim yang masih jauh sesuai dengan ekspetasinya, ia sadar ini masih dua kali pertandingan dan masih bisa lebih baik lagi. Kami akan mengevaluasi tim karena memang performa tim kami tidak sesuai ekspetasi tapi tim masih bisa lebih baik lagi dan butuh proses, ujarnya.